Tusan koper ini merupakan milik jemaah calon haji Embarkasi Penuk Gede Jakarta yang tiba di Madinah pada selasa sore. 387 koper milik jemaah ini punya bentuk dan warna yang sama. Nah, agar tak tertukar, tiap jemaah menandai dengan beragam benda. Mulai dari sendal jepit, kok bulu tangkis, boneka, pita aneka warna, hingga kantong plastik. Seolah-olah koper sama semua nih. Nah, kalau kita ambil, kita lihat itu, kita susah. Kalau kita ada tanda itu gampang. Nah, saya tadi gampangkan kantong plastik aja saya. Kenapa kepikirannya kantong plastik? Karena saya sipel dapetnya itu. Karena pas saya dateng, nanti terbanyak. Saya adanya kantong plastik, saya kasih kantong plastik. Yang tak kalah unik, ada jemaah yang pasang foto cucu-cucunya. Selain yakin tak akan tertukar, tanda ini juga sebagai pengobat rasa rindu. Ngurangi atau mengurei rasa rindu saya selama 41 hari, saya barangkali bisa melihat foto wajah-wajah dia gitu. Tambah itu masih gak bakal ketukar ya? Gak bakal ketukar, gak ada yang sama. Hingga selesai malam sudah ada empat kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang tiba di Madinah. Mereka akan berziarah hingga ibadah di kota suci ini sebelum diberangkatkan ke Mekah untuk jalani puncak haji pada 20 Agustus mendatang. Dede Rohalim laporkan untuk Nen. Terima kasih telah menonton!